Intro Selama menjalankan program pendaftaran tanah sistematik lengkap, Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional Kota Batam, Kepulauan Riau telah mencapai lebih dari 50% target pengukuran di tahun 2018. Untuk tahun ini, target pengukuran untuk pengurusan sertifikat gratis melalui program PTSL adalah sebanyak 50.000 bidang tanah. Sedangkan untuk menerbitkan sertifikat, ditargetkan sebanyak 40.000 bidang tanah. Target ini naik 100% dari target tahun 2017, yaitu sebanyak 20.000 bidang tanah. Namun hingga hari ini, Kantor Pertahanan Batam telah melakukan pengukuran lebih dari 30.000 bidang tanah, 36.000 pemberkasan, dan menerbitkan sebanyak 16.073 sertifikat. Kepala ATR, BPN Kantor Pertahanan Batam, Askani, mengatakan aningmu masyarakat Batam terhadap program PTSL ini cukup tinggi sebab saat ini pemerintah telah banyak memberikan kemudahan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi. Pada program PTSL ini, biaya pengurusan tidak dikenakan. Kecuali bagi bidang yang nilai jualnya di atas 60 juta rupiah, maka akan dikenakan biaya BPHTB dan juga bidang tanah yang masih terhutang uang wajib tahunan ke BP Batamnya. WTO-nya terhutang, jadi pemerintah memberikan kemudahan, baik pemerintah kota maupun BP, bahwa itu nggak perlu dibayar sekarang. Kalau memang warganya belum mempunyai kemampuan untuk membayar, nanti di sertifikatnya itu dicap, BPHTB-nya terhutang, WTO-nya terhutang. Sertifikat tetap dapat diambil dan tetap ditabitkan oleh BPN. Lalu kendala yang ada, ada bagian-bagian rumah masyarakat itu masuk di dalam kawasan hutan, tapi tetap didata. Terus hambatan lainnya, kadang-kadang objek yang dibangun oleh masyarakat tersebut adalah belum keluar hak pengelolaan. Nah BP juga menginisiatif, nggak masalah. Yang penting dibayar pengukurannya, nanti BP akan mengurus HPL-nya dan PTSL tetap bisa dilaksanakan pensertifikatannya. Pada Oktober 2018 ini, diperkirakan target penerbitan 40 ribu sertifikat untuk kota Batam akan terpenuhi. Kantor pertahanan Batam akan terus melakukan pendataan atas bidang-bidang tanah yang ditempati oleh warga Batam. Semua kendala yang terjadi akan terselesaikan melalui kemudahan yang diberikan pemerintah melalui koordinasi antar instansi terkait. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemko Batam dan BP Batam sangat menentukan lancarnya program PTSL ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribarata TV, Salam Tribarata. Terima kasih telah menonton!